Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher dan sekarang di tangguh ini ada OPPO CPH 2631 atau OPPO A60 yang belakangan ini viral karena promosinya ponsel ini dibanting-banting katanya standar militer tapi pada video kali ini kita tidak akan membuktikan ketahanan ponsel ini karena ponsel ini mengalami kasus lupa kunci layarnya kita akan coba untuk menghapus kunci layar pada ponsel ini dengan reset data melalui recovery mode tentu saja resikonya semua data akan terhapus lanjut kita matikan ponsel ini dengan menekan tombol volume atas dan tombol power kemudian kita pilih menu matikan dan kalau sudah mati kita masuk ke recovery mode dengan menekan dan menahan tombol volume bawah dan tombol power ketika ponsel sudah menyala dengan cepat kita lepaskan tombol powernya tetap kita tekan dan tahan tombol volume bawah sampai ponsel ini masuk ke recovery mode ingat ya metode reset data adalah menghapus semua data yang ada pada ponsel ini jadi semua data akan hilang tanpa terkecuali baik itu foto video aplikasi kontak catatan tidak bisa kita pulihkan lagi kecuali yang pernah kita backup di akun google kemudian kalau sudah masuk ke recovery mode bisa lepaskan tombol volume bawahnya dan disini kita bisa memilih bahasa langsung saja kita pilih bahasa inggris selanjutnya kita pilih menu format data dan kita masukkan kode verifikasinya ada 4 angka disini tinggal kita ikuti saja angka yang muncul disitu kemudian muncul notifikasi format data kita pilih menu format dan selanjutnya kita tunggu sampai proses wiping datanya selesai kalau sudah selesai muncul notifikasi data formatted bisa kita klik ok maka ponsel akan otomatis restart selanjutnya ponsel ini akan loading dan untuk durasi loadingnya ini bisa makan waktu yang cukup lama sekitar 2 sampai dengan 3 menit sepertinya pada OPPO seri terbaru untuk mengatasi kasus lupa kunci layarnya cukup mudah melalui recovery mode saja sudah bisa tanpa harus menggunakan komputer berbeda untuk OPPO versi lama dengan Android 10 ataupun Android 11 kita membutuhkan komputer oke disini sudah selesai proses loadingnya dan langsung masuk ke tampilan selamat datang atau hello screen maka tinggal kita atur saja ponsel ini sampai ke tampilan menu pilih bahasa Indonesia pilih wilayah Indonesia selanjutnya kita tunggu sebentar informasi legal pilih berikutnya kemudian kita tunggu sebentar pada halaman sambungan dengan wifi kita coba untuk lewati dulu dan ternyata halaman ini tidak bisa kita lewati jadi untuk apa ini ada notifikasi di bagian bawahnya tadi untuk melanjutkan setupnya kita harus menghubungkan ponsel ke jaringan internet bisa menggunakan data seluler seperti ini atau menggunakan wifi jadi biar cepat kita gunakan wifi saja namun disini bisa kita lihat logo gembok di pojok kiri atas layarnya yang menandakan ponsel ini terkunci sesuatu apakah itu kita akan coba untuk setup dulu tapi sebelumnya kita hubungkan dulu ponsel ke jaringan internet via wifi biar sedikit lebih cepat kemudian kalau sudah terhubung ke wifi bisa kita pilih menu berikutnya lalu kita tunggu sampai loading menyiapkan ponsel ini selesai proses ini mungkin perlu beberapa menit kita letakkan saja ponselnya kita tunggu sampai loadingnya selesai oke sudah selesai masuk ke halaman salin aplikasi dan data disini kita pilih menu jangan salin kemudian muncul halaman loading lagi dan kita dialihkan ke halaman verifikasi kunci layar jelas kita tidak tahu karena kasus awalnya adalah lupa kunci layar namun disini bisa kita pilih menu tanda X di pojok kiri atas kemudian kita akan dialihkan ke halaman verifikasi akun Google pada halaman ini kita diminta untuk meloginkan akun Google yang sebelumnya sudah terlogin pada ponsel ini jika ingat akun Google nya silahkan ketikkan email nya kemudian kita pilih menu selanjutnya masukkan kata sandinya dan lanjutkan setup sampai ke tampilan menu kalau lupa akun Google nya maka akan kita bypass untuk cara bypass nya bagaimana tetap simak terus channel Magelang Flasher karena besok kita akan bikinkan video tutorial cara bypass akun Google atau FRP pada Oppo A60 untuk sementara sampai disini dulu mudah-mudahan memberikan informasi yang bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya akhir kata dari kami wassalamualaikum dan tentu saja mantab jiwa selamat menikmati